Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa cuaca buruk mengakibatkan potensi bencana di sejumlah wilayah di Indonesia semakin tinggi. Tak hanya banjir, hujan deras juga dapat mengakibatkan bencana longsor. Untuk mengetahui di mana saja titik-titik yang berpotensi bencana alam, kita akan bergabung dengan reporter Ismail Reza dan juru kamera Gerald Duitama dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG Jakarta Pusat. Kita langsung sapa Ismail. Ismail, sejumlah wilayah dilaporkan banjir karena tingginya curah hujan. Bagaimana kondisi curah hujan untuk hari ini? Ya betul sekali ya sih, kita ketahui bersama bahwa beberapa pekan terakhir curah hujan memang intensitasnya cukup tinggi yang terjadi di sejumlah wilayah Indonesia sehingga menyebabkan adanya bencana-bencana hidrologi seperti banjir longsor beberapa waktu lalu. Ada longsor di wilayah Yonosobo, kemudian curah hujan yang tinggi menyebabkan arus sungai yang tinggi sehingga menyebabkan beberapa jembatan akhirnya ambruk. Seperti kita pahami di Sumatera Barat ada lima jembatan yang ambruk. Dan bagaimana untuk mengetahui prediksi curah hujan untuk hari ini, tanggal 16 Desember, sudah bersama kami, perakirawan cuaca dari BMKG Pusat, Mas Ahmad Rifani. Selamat pagi, Mas. Selamat pagi. Mas Ahmad, boleh dijelaskan kepada kami dan juga Pemirsa bagaimana prediksi cuaca untuk hari ini, Mas? Ya, seperti yang kita ketahui beberapa pekan yang lalu curah hujan di wilayah Indonesia cukup tinggi dengan konsentrasi yang terfokus di wilayah Indonesia bagian Barat. Untuk hari ini berdasarkan citra satelit yang terkini, kita melihat bahwa pertumbuhan awan di sebagian besar wilayah Sumatera ini cukup minim untuk hari ini, sehingga curah hujan di wilayah Sumatera masih akan cenderung menurun. Tetapi, seperti di wilayah Sumatera Barat, kemudian Riau, dan Jambi, terdapat potensi hujan berintensitas ringan hingga sedang untuk hari ini. Kemudian, bisa kita lihat juga di sini, terdapat gugusan awan yang cukup signifikan dan memanjang dari wilayah Pulau Jawa hingga ke wilayah Timur Indonesia. Wilayah-wilayah seperti Jawa Tengah, kemudian Jawa Timur, Bali, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi bagian Selatan, hingga ke Maluku dan Papua, hari ini masih berpotensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat. Jadi, untuk hari ini cenderung terfokus ke wilayah Indonesia bagian Timur. Nah, ini kalau kita lihat di layar citra satelit cuaca wilayah Indonesia juga menunjukkan hampir sebagian besar di wilayah Indonesia ini menunjukkan warna merah ini, artinya curah hujan cukup tinggi, Mas. Ini berapa persen prediksi atau akan berapa lama, Mas, curah hujan di wilayah Indonesia ini akan berlangsung? Baik, untuk di wilayah Indonesia bagian Timur ini kami perakirakan dalam tiga hari ke depan, sebagian besar wilayah Indonesia bagian tengah hingga ke timur masih akan berpotensi hujan berintensitas sedang hingga lebat. Baik, ini kalau kita bicara soal curah hujan tinggi di wilayah-wilayah Indonesia di bagian Timur, kalau untuk yang paling dekat sini di sekitar kita di wilayah DKI Jakarta? Ya, untuk di DKI Jakarta sendiri dan sekitarnya, ini hari ini kami perakirakan ada sedikit penurunan intensitas hujan, cuaca akan cenderung cerah hingga berawan sepanjang hari ini, tetapi untuk diwaspadai potensi peningkatan kecepatan angin atau angin kencang ada untuk hari ini, terutama di wilayah Banten, kemudian Jakarta dan juga Jawa Barat. Nah, kalau berbicara terkait dengan kecepatan angin, biasanya menimbulkan gelombang yang tinggi. Mas, ini boleh kita ditunjukkan nggak bagaimana kondisi gelombang tinggi di Indonesia? Baik, untuk saat ini sedang terbentuk sebuah sistem badai tropis bernama badai tropis kenanga. Di sini bisa kita lihat pola sirkulasi berputar ini adalah badai tropis kenanga, yang menimbulkan peningkatan ketinggian gelombang. Ini terutama di wilayah perairan Samudera Hindia di baratnya Sumatera bagian selatan, hingga ke perairan selatannya Pulau Jawa. Ketinggian gelombang kami perakirakan mencapai 2,5 hingga 3,5 meter maksimumnya untuk hari ini. Boleh ada himbawan nggak mas kepada masyarakat yang berada di wilayah selatan Pulau Jawa, dan beberapa di wilayah Sumatera bagian selatan? Ya. Himbawan kami untuk mengurangi aktivitas di pinggir pantai, kemudian juga untuk nelayan dengan yang menggunakan kapal-kapal kecil, harap waspada dan memperhatikan peringatan dari pihak otoritas pelabuhan jika akan melakukan aktivitas di laut. Ini kan terbentuk akibat adanya pusaran hal itu disebutkan tadi badai tropis ya mas, siklon kenanga ya. Nah ini kira-kira akan berlangsung berapa mas di perairan selatan Indonesia? Ya, untuk di siklon tropis kenanga sendiri, ini akan pergerakannya akan cenderung menjauhi wilayah Indonesia, dalam beberapa hari juga akan cenderung menjauhi wilayah Indonesia, tetapi efek gelombang tingginya masih akan terasa untuk hingga 3 hari ke depan. Baik, berarti artinya masyarakat di rumah dan dimanapun berada, khususnya masyarakat Indonesia bagian selatan, Pulau Jawa dan Sumatera, mewaspadi gelombang tinggi selama 3 hari ke depan ya mas. Baik, tadi kita sudah bicara bagaimana curah hujan hari ini dan gelombang tinggi, untuk besok mas, seperti apa prediksi curah hujan besok? Untuk esok hari, di sini kami perakirakan wilayah Sumatera masih akan cenderung berintensitas ringan hingga sedang, terdapat penurunan intensitas hujan, kemudian juga di Pulau Jawa sendiri intensitas hujan kembali menurun, hanya bersifat ringan hingga sedang di beberapa wilayah kecil saja. Tetapi kita lihat untuk esok hari, potensi hujan masih terfokus di wilayah Kalimantan, terutama Kalimantan Barat, Tengah, Selatan dan Timur, lalu di wilayah Sulawesi bagian Barat dan Selatan, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat dan Papua. Esok hari kami perakirakan berpotensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat. Mengenai pada pukul berapa mungkin? Untuk pola curah hujannya sendiri ini sering terfokus di siang hingga sore harinya. Baik. Terima kasih banyak Mas Ahmad Rifani, Prakirawan Cuaca dari BMKG. Begitulah penjelasannya dari Prakirawan Cuaca dari BMKG Pusat. Beberapa wilayah yang hari ini masih berpotensi curah hujannya tinggi. Tadi sebutkan masih ada beberapa wilayah di Sumatera, di Aceh, khususnya kemudian di wilayah Pulau Jawa, Jawa Barat, Jawa Timur, kemudian di DIY Yogyakarta. Namun fokusnya sudah mulai beralih ke Indonesia wilayah Timur, khususnya di wilayah Sulawesi Barat, Selatan, Gorontalo untuk hari ini, dan kemudian Maluku dan Papua, Bali dan Nusa Tenggara, baik Barat dan Timur pun masih berpotensi curah hujan tinggi. Sementara tadi juga disebutkan bahwa untuk besok perkiraan cuaca juga mulai terfokus juga di wilayah Timur Indonesia dan gelombang tinggi juga terjadi akibat adanya badai tropis atau yang bernama Siklon Kenanga. Kurang lebih demikian Yasi yang dapat kami sampaikan terkait dengan prediksi cuaca hari ini dari BMKG Pusat. Kembalikan Anda Yasi. Baik, terima kasih Ismail atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali.